Aksi pencurian terjadi di salah satu rumah kontrakan jurnalis perempuan bernama Rara Kuso Azaro di RT 6 Kelurahan Selanepura, Kecamatan Selanepura, Kota Jambi, pada Sabtu 9 Desember 2023. Dalam aksi pencurian ini, korban kehilangan dua unit handphone dan juga sejumlah uang tunai. Aksi pencurian kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini seorang jurnalis perempuan di Jambi, Rara Kuso Azaro, menjadi korbannya. Aksi pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 4.00 subuh saat korban dan orang tuanya sedang tidur. Saat terbangun, korban baru mengetahui bahwa dua unit handphone dan sejumlah uang tunai miliknya telah hilang di kondol maling. Korban menyebutkan bahwa sebelumnya posisi kontrak itu dalam keadaan terkunci dan maling tersebut berupaya mengambil handphone dan uang tersebut melalui jendela kamar. Selanjutnya, didampingi oleh rekan-rekan jurnalis lainnya. Rara melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelurahan Selanepura, agar pelaku dapat segera ditangkap. Tadi pagi habis bangun tidur, itu tuh sadar sekitar setengah 4, jam 4 kurang lah ya, jam 4 kurang. Ternyata pas ngecek HP, biasanya langsung ngecek HP, pas ngecek HP ternyata HPnya nggak ada. Kebetulan ibu lagi, ibu saya lagi pergi ke kota Jambi kan, lagi ngejemup saya di kota Jambi. Jadi kami hinap satu kamar di kontraan, biasanya saya nggak pernah kejadian apa-apa, hilang apapun nggak pernah ada. Barang kecil sampai dengan barang berharga itu nggak pernah sama sekali. Nah tadi subuh itu, sebelum subuh, jam 4an tadi yang saya bilang, pas liat HP saya nggak ada, terus nanya HP ibu saya juga nggak ada, awalnya agak-agak ragu nih, mau memastikan ini hilang apa nggak. Terus kami, saya langsung berdiri, nyari kan, itu posisinya baru bangun tidur banget. Berdiri ternyata di situ nggak ada HP sama sekali, jadi kan pastiin lagi, kok nggak ada. Padahal di situ di rumah kontraan cuma kami berdua. Jadi pas kami lihat ke jendela, rupanya ada tas ibu saya itu tergantung di jendela itu. Ada barang apa yang hilang, ternyata betul. Uang sekitar kurang lebih 1.800.000 itu nggak ada sama sekali, cuma tersisa 1.000 rupiah dan ada receh berapa, nggak tahu uang receh serpingan gitu. Atas kejadian tersebut, dirinya mengalami kerupian ditaksir sebesar 4.800.000 rupiah. Terima kasih telah menonton!